Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah stay kesana channelnya Tersampau official lagi, semoga kalian sehat Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat Alhamdulillahirbelalamin kaisam waras Masya Allah, kaisam doakan yang lagi sakit Allah usahatkan temen kaisam yang berjuang untuk memajikan Tentunya diberikan kekuatan sampai finish Temen kaisam yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur Weh kaisam nongol lagi Alhamdulillah, weh Mama kalau udah ajak kibah aja paling seneng Kaisam mana gak nongol-nongol Masya Allah, barusan aja Tayang videonya ini udah ditungguin lagi Masya Allah, kita sama-sama belajar ya Untuk berani, untuk menjadi Pekerja migran yang Apa namanya, pintar ya Ngegelo juga bisa Hari ini Handphone kaisam baterainya tinggal 19% Semoga aja full video Tidak terpotong, ada kabar Bagus, Alhamdulillahirbelalamin, Allahuakbar Nah ini menjadikan motivasi untuk kalian Yang dituduh-tuduh mencurai, nah kemarin kan Kasusnya kaisam bahas ya Pekerja migran yang dituduh-tuduh majikannya Sekalang sudah 2 bulan Di sel prodeo Nah ini sebentar lagi akan fonis hakim Mbak bertahan Kamu nih ya cuy Pekerja migran semuanya Yang dituduh-tuduh dan kalian tidak merasa Bahwa tidak mengambil Walaupun sel prodeo yang kalian tempuh Bertahan Demi mempertahankan harga diri Dan saat kita keluar dan dinyatakan bebas Tidak bersalah, tidak terbukti Tuntut balik majikan tentang Potensi kehilangan pekerjaan Biaya nganggur kita Tuntut tuh majikan yang Nuduh-nuduh kita enak aja Orang hakim aja Apa Ngebebasin kita kok Kamu masuk-masukin saya Orang saya udah enak kerja di majikan baru Di usik-usik gitu kan Nah ini kasus yang kaya tisam itu Bahas ini viral ya 7 bulan yang lalu Kalian ingat gak? Yang cecenya Dipergokin di sekolahan Anak majikannya Yang diviralkan di TVB Karena kasus pencurean Yang dompet cinel Giwang Anting Dan beberapa uang Kalian pada ngehujat Chat-chat-chat Ya kan? Pada ikutan gak ngehujat Eh kaya tisam gak ngehujat Cuy Enggak Kaya tisam cuma membagi berita Yo kalian sendiri yang ngehujat Ya kan? Minta maaf sama mbaknya Hari ini Tanggal 19 kemarin ya Sidang vonisnya Dinyatakan bebas Tidak bersalah Dan tidak terbukti Wih penasaran gak sih kisahnya? Itu loh cuy Yang mbaknya main tiktok kan Terus pake dompet cinel Yang pamer dompet cinel itu loh Terus ada ATMnya Katanya dicuri itu punya neneknya Neneknya meninggal Dituntut sama anaknya neneknya itu loh cuy Terus dia bawa reporter TVB itu kan Di sekolah anaknya mbaknya Mbaknya kan pindah majikan Jaga anak Nah saat di sekolah anaknya mbaknya ini Digrebek-grebek gitu kan Nah inget gak? Nah inget kan? Wih alhamdulillah Kembali ingatan mamatua kaplak Nah Akhirnya cuy Si mbaknya ini Sudah melewati Tiga bulan Di sel prodeo dalam ya cuy Awalnya nih mbaknya kan Dituduh mencurai Mbaknya ini gak ngaku cuy Awal kisahnya itu Si mbaknya itu jaga nenek Terus dia itu pindah majikan Karena neneknya itu meninggal Nah dituntut sama anak majikannya Katanya mbaknya ini mencurai Nah kenapa? Padahal kan baju yang dikasih neneknya aja Ditinggal disitu gitu cuy Kok kenapa gitu Proses-prosesnya itu baru berjalan Saat dia di majikan baru Kan mina-mina ya cuy ya Macem-macem ini majikan Nah akhirnya Nah akhirnya si majikan ini cuy Memperkarakan si mantan CC-nya ini Bawalah TVB Viral tuh pada waktu itu Katanya giwang Terus kalung Sama dompet Yang dipamerin di tiktok ini Nah ini salahnya mbaknya Bermain media sosial Di rumah majikannya ya cuy ya Ya kalo mbaknya cantik dari lahir Ya mau pake apapun Ya cantik aja ya gak sih Ini mbaknya cantik sih Jadi dikirainya sosialita gitu Padahal ya kalo cantik Ya cantik aja gitu kan Kalian itu pada Pada ngejudge-nya Mbaknya itu sok cantik Main tiktokan aja katanya Wess Akhirnya mbaknya ini Di sel prodeo cuy Nah 3 bulan itu Waktu itu Bisa dijaminkan 10 ribu Untuk jadi tahanan luar Tapi saat mau dijaminkan 10 ribu cuy Diganti lagi Tidak boleh katanya Harus nunggu di dalam Jadi akhirnya Proses 1 bulan 2 bulan 3 bulan Mbaknya itu di dalam Karena tidak mendapatkan Tahanan luar Jaminan tahanan luar ya Nah saat 3 bulan Sidang nih Majikannya gak dateng Nah baru kali itu Mbaknya boleh tuh Sebagai tahanan luar Ditampunglah di agency-nya Good Agency-nya mana sih Pampus ini Agency-nya mau menampung Anak-anak berkasus ya Mbaknya tuh hidup disitu Di agent Ya ada beras Ada minyak Dan lain-lain katanya Tapi mbaknya ini Tidak Apa namanya Minta bantuan ya cuy Sama orang Dia bertahan dari Live tiktoknya katanya Banyak yang nyawer Untuk bertahan Hidup untuk Menuju persidangannya Nah Ini kan Ceritanya dari temennya nih cuy Yang disuratin sama mbaknya Di penjara itu kan Dari awal juga temennya Ini cerita sama Kak Isam Kak Isam gimana Temen saya tuh Katanya pengen ngaku aja Capek katanya di penjara Yuk kalau gak ngambil Yuk bertahan Bertahan aja Iya kan Kalian tau gak Susahnya mbak hidup Di luar ini Sebagai tahanan luar Nah kalian itu kan Udah ngehujat gitu kan Gitu aja Tidak ada pertanggung jawaban Cuma nonton TVB Oh dasar mbaknya ini kan Udah digosipin sama Dadai-dadai Ya kan Ini yang naik cece nih Suka ngambilin Ya kan Sekarang mbaknya itu Sudah terakhir itu Sidang vonisnya Di tanggal 19 kemarin Dan kalian tau gak Saat pembuktian Ini majikannya bawa saksi Mbaknya bawa saksi Eh bawa bukti Buktinya apa Kak Isam Nah buktinya itu kan Mbaknya kan dari awal juga ngaku Kalau dompet itu Beli tigaan Sama temennya Itu dompet palasu Bukan asli Dari Sopi Di Indonesia Nah udah gitu 200 ribu harganya Mbaknya Dompetnya ini Dikirim ke Indonesia Tapi alhamdulillahnya Temennya yang di Hongkong Ini masih punya cuy Jadi bukti itu Yang menguatkan Mbaknya bebas Ini saat temennya ini Disuruh jadi saksi Ketakutan Jadi akhirnya mbaknya Berjuang Fighting sendiri Sampai pada akhirnya Hakim memutuskan Kalau mbaknya Tidak bersalah Dan tidak terbukti Mencurai Tuduhannya Nyolonggiwang Kalung Sama dompet sinel Malu gak tuh majikan Iya gak sih Berapa coba Proses yang ditempu Dari April April, Mei, Juni 7 bulanan 3 bulan di sel prodeo Sisanya jadi Tahanan luar di Hongkong Apakah kalian tanya Kabarnya mbaknya gimana Alhamdulillah Sujud syukur Pekerja migran Dinyatakan Bebas Tidak bersalah Walaupun Diviralkan Walaupun saat itu Dunia menjauhinya Walaupun Dimana cibiran ini Ada Untuk mbaknya Untuk itu Di video ini Ayo Kita sebagai pekerja migran Support mbaknya Untuk bangkit Ayo mbak bangkit Tuntut itu majikan Tentang Potensi kehilangan kerja Ya kan orang udah Lagi enak-enak gitu Jaga anak gitu di majikan lain Diusik-usik gitu kan Akhirnya apa Determinitkan sama majikannya Ya karena proses hukum Nunggu 7 bulan Berapa gaji 7 dikali 5 Berapa 35 ribu Dari gaji aja Kita udah kehilangan 35 ribu Hongkong dolar Terus nuntut itu Apa namanya Nuntut kita Determinit Berapa cuy Berapa tuntutan yang harus Kita ajukan Untuk nuntut itu si Anaknya si nenek itu Udah Untung emaknya dirawat Sama kita Iya kan Nih bagus keren Contoh terbaik nih Contoh bagus ini KJRI Semoga melek Bagaimana cara kita Untuk Apa namanya Memberikan perlindungan Terhadap pekerja migran Indonesia Berilah pengacara Yang good quality KJRI Apakah tidak ada Anggaran negara Untuk membela Teman-teman kita Yang dituduh Tuduh seperti ini Ini kasus Yang harus kita Apa namanya Bahas bersama nih KJRI Dudukan bahwa Pekerja migran itu Sangat lemah sekali Apalagi dengan Bahasa kita yang Pilih pala Dimana kita harus Mengaku saja Demi untuk Cepat pulang ke Indonesia Padahal harga diri Martabat bangsa Ini KJRI Toh kalau Mbaknya dinyatakan Bebas seperti ini Siapa yang bangga Indonesia Aduh Kita perlu Mengajukan Anggaran ke KJRI Untuk Diberikan lawyer Yang bagus gitu Kalau bisa Hotman Paris Apa Farah Tabas Aduh Nanti nih ya KJRI Kaya Tisyam Datang tanggal 8 Minta pengacara terbaik Untuk Memperjuangkan Teman-teman kita Yang ada di Sel Prodeo Banyak KJRI Yang bisik-bisik Sama Kajam Kajam kemarin itu kan Dituduh ya Mencuri Terus ada yang ngaku Kasian Karena dia udah gak tahan Dia pengen pulang aja Akhirnya di Sel Prodeo 3 bulan terus pulang Padahal dia gak nyuri gitu Cuma dituduh aja Tapi Alhamdulillah nih Hari ini pembuktian Mbaknya bisa Menghapuskan nama Jelek Menjadi bagus lagi Ayo mbak berjuang lagi Kamu masih bisa Cari majikan lagi disini Urus paspor Extend visa Cari majikan Hidup baru Mulai lagi Dan jangan lupa Nuntut itu Kalau bisa Masukin lagi itu Ke TVB Suruh nuntut Sekarang ganti syutingnya Kita grebek gitu Si Si apa namanya Si dada yang Apa namanya Ngelaporin ya Setuju gak sih kalian 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 garder terdepan kan Wiss Kalau kabar bahagia aja Iya iya ikut seneng Kalau dituduh aja Pada marahin mbak aja Kamu tuh Cepet minta maaf Maaf ya mbak Maafin generasi 123 Yang kemarin Sempet marah-marah Sempet kecewa Sempet juga mungkin Menuduh mbak Dan hilang percaya Semoga Semoga maafnya Generasi 123 ini Diterima Dan supportnya Generasi 123 Ada untuk mbak Selalu Cepet mbak Cari majikan lagi Kaisam support Dan teman-teman support Ya Wiss mantap Ini pembelajarannya Untuk kalian yang dituduh-tuduh Walaupun kalian tuh Penghuni sel ya 3 bulan 7 bulan Nikmati dulu aja Ya Selama kamu tidak mengambil Selama itu Kamu tidak mengambil Cuy Sekali lagi Kamu pasti akan Divonis bebas Tuntut majikan setelah itu Oke Keren ya Iya See you next video Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minta maaf sama mbaknya Oke Bye